Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Niken Hartanti dari Universitas Singapura Bangsa Karawa Disini saya mengikuti perlombaan kreasi makanan Dengan tema kreasi makanan dengan bahan pangan lokal Guna mencegah defisiensi zat besi pada remaja Disini saya menggunakan bahan pangan lokal, telur dan juga tomat Yuk kita lihat sama-sama Langkah yang pertama siapkan bahan ada tomat, daun bawang, telur, wortel, tepung dan kentang Cuci bahan-bahan sampai bersih Kemudian rebus kentang Kemudian potong-potong wortel Lalu potong tomat menjadi 4 bagian Kemudian iris bagian dalam tomat dan taruh di wadah Iris-iris daun bawang Kemudian pecahkan 1 butir telur Masukkan di wadah Masukkan garam, lada dan juga bahan-bahan yang telah disiapkan Lalu angkat kentang yang sudah matang Dan juga potong-potong kentang Aduk-aduk hingga merata Lalu tambahkan 1 sdm tepung Aduk lagi hingga merata Kemudian tuangkan 1 sdm minyak ke dalam teflon Setelah itu Masukkan potongan-potongan tomat ke dalam teflon Selanjutnya Tuangkan adonan telur ke dalam potongan tomat Terima kasih telah menonton! Kemudian masak hingga matang Lalu angkat tomat telur yang sudah matang Dan sajikan Tomato egg ring siap dihidangkan Selamat mencoba! Menu yang saya buat adalah tomato egg ring Dimana tomat mengandung banyak asupan vitamin C Yang bisa membantu penyerapan zat besi dalam tubuh Vitamin E dan juga serat Hal itu menjadi alasan mengapa jenis makanan ini Sangat baik untuk dikonsumsi pada penderita anemia Untuk pengidap penyakit anemia Disarankan untuk mengonsumsi 1 buah tomat segar Dalam 1 hari Untuk memaksimalkan penyerapan zat besi dalam tubuh Dan menurunkan resiko anemia Ini juga kita memakai telur Telur adalah sumber protein hewani Yang dapat membantu mengatasi anemia Pada bagian kuning telur Banyak mengandung zat besi Yang mana dapat meningkatkan Kader hemoglobin dalam darah Sehingga telur bisa dijadikan makanan Untuk mengatasi anemia Pada bahan-bahan yang tertera Merupakan bahan lokal Yang dapat kita temukan dimana saja Mudah dijangkau Dan juga bisa kita modifikasi Dan cara pengolahannya pun mudah Untuk itu Tidak ada alasan untuk Kita Tidak bisa mengatasi anemia Semangat! Terima kasih telah menonton!